Halo teman-teman trader dan investor selamat datang di channel suan-suan saham jalan sateknik alin badan remologi harian seperti biasa hari ini hari Rabu 2 Februari 2022 mengawali candle pertama bulan Februari dengan candle yang sangat bagus dan seperti biasa nanti kita akan mengalasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke sebelumnya buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran sorry buat teman-teman yang kasih tip support atau donasi untuk suan-suan saham bisa, saya tinggal klik link sosial base di deskripsi yang teman-teman bisa kasih tip support atau donasi untuk suan-suan saham dan juga pesan pribadi untuk saya terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen Youtube dan Instagram setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu terus juga jangan lupa support terus nilai suan-suan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe kalian support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari jadi cuan-cuan saham, selain sampai Jumat Anilis seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial langsung aja kita akan masuk ke transaksi, yang hari ini juga masih oke transaksinya 12,550 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy totalnya 326,73 miliar yang besar di pasar reguler which is itu adalah bagus 448,27 miliar net buy-nya cuma terjadi ada net sale 121,54 miliar di pasar nego yang jelas cakep flow-nya asing masih bagus dan saham-saham yang dibeli oleh asing ada BPJR yang hari ini naik 2,3% juga 235,9 miliar lalu Arto 146,7 miliar BPNI 34,9 miliar Adaro 34,7 miliar Astra 26 miliar Agro 24,1 miliar Mtech yang menggila hari ini ya 21 miliar Link 18 miliar Mika 17,3 miliar Excel 15,1 miliar Mitratel 12,3 miliar BPRI 10,9 miliar KLBF 9,5 miliar SMGEAR 8,8 miliar MBPA 8 miliar CSMR 6,7 miliar MAPI 5,8 miliar BMRI 4,6 miliar ICBP 2,9 miliar dan INKP 2,7 miliar Masuk ke samsung-saming di jual asing ada Antam 105,2 miliar Telkom 87,6 miliar LPPF 77,9 miliar Inco 21,9 miliar ITMG 20,6 miliar Tower 14,2 miliar Yanty Tractor 9,7 miliar Breeze 6,9 miliar Pegas 5,7 miliar Acra 5,1 miliar CPN 4,9 miliar Bertins 3,2 miliar dan BRPT 1,3 miliar Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IISG Cuman sebelum masuk ke teknikalnya IISG Saya mengingatkan buat teman-teman yang kemarin merasa sudah join grup Juan-Juan bulan Februari silahkan di cek email masing-masing karena sudah saya invite dan hari ini pun juga sudah berjalan untuk grup Februari jadi buat teman-teman yang sudah daftar silahkan cek email masing-masing untuk segera bergabung ke grup Juan-Juan Sam Februari untuk yang belum daftar kalau misalkan ada kendala merasa sudah daftar kemarin kemarin sudah daftar ya tapi emailnya tidak masuk bisa hubungi saya melalui DM Instagram Juan-Juan Sam nanti akan saya invite secara manual seperti itu jadi segera yang sudah mendaftar silahkan segera join linknya untuk mulai grup Februari oke lalu saja kita akan masuk ke technical ISG yang hari ini cakep banget naik 1,15% dengan candle yang bagus sempat turun dikit tapi langsung digas ke atas dan saya rasa ini adalah konfirmasi melanjutkan kemarin juga ya kemarin ISG merah 31 Januari setelah nutup gap dia merah saya kira juga pullback doang lalu mau koreksi tapi ternyata tidak jebol 6.600 kemarin saya bilang badasi resiko yang pertama di 6.627 yang kedua di 6.600 selama tidak jebel dua area itu kan oke dan ternyata hari ini pun low nya cuma sampai 6.650 lalu dia ngegas ke atas dan closing di 6.707 kalau kita lihat ini sekarang market sudah posisi di area resist juga 6.700an dan sudah ada reject cuman masih kecil banget shadow nya artinya apa artinya tekanan jualnya semakin meredah market ini di area 6.700 kalau misalkan teman-teman bisa lihat disini ini kan dia kena 6.700 shadow panjang pullback ke 6.700 shadow panjang lagi ini sempat mantul naik ini inverted hammer lalu disini ada candle engulfing dan lain sebagainya artinya selama kemarin januari terus sampai ya bulan januari itu ketika 6.700 tekanan jualnya itu tinggi dari sini bahkan disini lah dari 12 November kena 6.700 langsung candle jelek ini kena candle jelek ini kena candle jelek disini juga cuman hari ini bulan Februari 2 Februari 2022 ketika hari ini juga menyentuh 6.700 tekanan jualnya tidak terlalu besar kalau saya lihat dan biasanya ya kayak gini adalah tanda-tanda untuk menuju breakout si ISG ini hari 8 sesi juga market segera breakout ya kalau misalkan dia berhasil break 6.700an ini 6.730 lah saya rasa breakout ya 6.740 6.750 tuh kalau sampai shadow-shadownya itu market bisa swing hike baru lagi by TA pun juga mendukung kalau menurut saya by flow juga mendukung dimana kemarin kita reject dari trendline ini garis warna orange ini kan trendline-nya ISG ya sejak Maret kemarin saya sambungin sampai sini kemarin kena ke reject kalau akhirnya naik ke atas PRnya tinggal ini sih break all time hike dan kalau break all time hike bakalan bagus banget target upside-nya untuk si ISG jadi untuk besok kita masih melihat ISG bakal berjuang di all time hike harapan saya pun juga breakout tapi kalau dia gagal breakout ya itu adalah apa ya kalau turun bisa dimanfaatkan untuk beli selama market tidak patah dari uptrendnya seperti itu bagus flow-nya pun juga bagus dan flow-nya pun di saham-saham kita yang berbobot ya ada di entah LK45 flow asing itu big bank dan lain sebagainya jadi ya kalau saya lihat sih potensinya malah bagus untuk market saat ini seperti itu yang jelas itu kalau untuk yang view-nya panjang ya batasi resiko di trend line ini aja selama ISG tidak patah uptrend itu masih sangat oke yang kemarin pun juga nggak jadi ya kita head and shoulder karena memang ya pattern kalau belum konfirmasi itu masih potensi seperti itu cuman untuk pergerakan jangka pendeknya bisa batasi resiko untuk sekarang support-nya berarti ada di ini ya mulai kelihatan ada reject untuk support berarti disini sekitar 6630 sampai 6650 itu ada area gap juga seperti itu melanjutkan ke main juga ini juga belum patah ya berarti nah ini selama belum jebol masih oke untuk uptrend jangka pendeknya tapi kalau misalkan nanti jebol ada potensi dia bisa swing low lagi untuk pattern mungkin ini adalah descending broadening ini ya ini saya hilangin dulu cuman yang atas yang atras horizontal yang bawah menurun jadi memang ya itu sih kalau misalkan nanti dia patah dan swing low worst case scenario memang bisa agak jelek cuman ya ya betasi resiko aja yang jelas sekarang ISG ada di area resist kalau breakout itu bakalan bagus banget tapi kalau gagal breakout bisa bersiap-siap untuk swing low pada resiko disitu tadi support terdekat sini 6690an ya ada reject juga dari sana lalu setelah itu 6650 6630 dan 6600 itu untuk support jangka pendek untuk resistennya sampai 6750 itu ya dari berapa nih 6700an 6715 6730 6750 by pattern juga sebenarnya ini ada potensi double bottom ya cuman memang dilihat dari closingnya sih ya di atas juga sih sebenarnya ini ada bottom 1 bottom 2 dengan target yang lumayan tinggi jadi ini juga ada neckline walaupun belum di retest 6700an support terdekat ISG seperti itu betasi resiko aja sih so far saya rasa marketnya bagus untuk sekarang tinggal tunggu breakout aja dengan konfirmasi langsung aja kita akan masuk beberapa sampilnya kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja saya pengen bias BBGA yang hari ini cakep spreadnya naik sampai 2% ya serta dengan flow asing yang sangat bagus ini juga saya mohon maaf kayak konten bakalan malem karena saya baru bikin konten jam setengah 10 ya nanti belum mengupload dan lain sebagainya jadi sepertinya konten hari ini bakalan agak malem oke kita pakai ini dulu aja hari ini BBGA naik 2,3% ya sebentar oke hari ini BBGA naik 2,3% dengan volume yang oke dan cukup menarik cukup menarik menurut saya setelah kemarin koreksi 2 hari ya jadi kemarin sepertinya di markdown lagi untuk 31 Januari itu candlenya memang jelek cuman hari ini langsung di cover lagi untuk posisi BBGA ini sebenarnya dia udah break out ya dari falling bullish flag ini disini ketika dia break out disini dan arahnya keatas untuk sekarang supportnya BBGA ada di area sini ini ada support ya disekitar ya kalau kita buletin sampai sini sekalian nah gini jadi support BBGA untuk saat ini disini sekitar 7625 sampai area 7500 itu adalah area buy untuk saat ini untuk si BBGA sedangkan untuk target kemarin dia sempat beberapa kali false break padahal kalau misalkan dia berhasil nge-break disini ya 7900 7750 itu bakal bagus banget untuk BBGA cuman saya rasa untuk sekarang dia bisa bikin continuation juga entah pulis penan walaupun belum begitu rapi ya cuman yang jelas ini arahnya sudah keatas tuh target bisa setinggi tiangnya ini juga untuk pattern kecilnya ya dia bisa kesini lagi-lagi 8350 targetnya BBGA terus juga sebelumnya pernah saya ukur juga sekitar situ 8350 karena ada garisnya yang jelas itu dia perlu konfirmasi break hike dulu hike-nya kan sekarang disini 7950 ini kalau BBGA berhasil break 7950 itu bakalan bagus banget untuk BBGA dan target selanjutnya menuju ke sekitar 8250 sampai 8350 untuk support itu tadi saya rasa kalau dilihat dari candle hari ini mungkin kita bisa gunakan sini sebagai support pertama juga 7750 cuman memang ini belum divalidasi ya jadi untuk yang terdekat ini support minor di 7750 lalu area kuatnya ada di 7625 sampai 7500 itu untuk BBGA sedangkan untuk resist atau target ada disini 7950 lalu 8000 8250 dan 8350 trend masih oke flow masih sangat cakep flow itu masih masuk terus ya asing konsisten beli terus di BBGA dan ya dia juga pas kena trend line sekarang posisi di trend line lagi harusnya sih potensinya upside kalau menurut saya tinggal sabar-sabaran menunggu waktu aja untuk si BBGA ini seperti itu di dalamnya ini juga terjadi big akumulasi dari broker-broker yang apa ya broker-broker kakap lain lah KZ ZP AK BK cuman nih gak tau nih agak lemot nih stockbitnya yang jelas by technical analysis saya rasa BBGA flow dan TA nya bagus banget tinggal kita lihat marketnya mau swing low dulu apa enggak kalau misalkan marketnya breakout ke atas itu saya rasa BBGA bisa menuju ke 8250 sampai 8350 by moving average juga dia merespon MA20 ini ya dia mantul bertanda MA20 jadi memang sudah membentuk trend which is itu adalah bagus akumulasinya juga ganteng akumulasinya juga ganteng bandar volume bandar movement foreign flow nya juga cakep banget tinggal menunggu waktu aja sih ya biasanya sabar-sabaran lah kayak waktu disini nih dia konsol ke samping BBGA ini gak dikasih breakout sama sekali ya ke samping mau turun enggak naik juga enggak terus ketika tanggal 30 September dia breakout naik 6% habis itu jalan ke atas cuman beberapa hari doang ini dari 6 September sampai 13 Oktober naiknya aja dia bisa 25% juga loh itu gila loh terus kelas BBGA seperti itu ya batasi resiko aja itu untuk BBGA lanjut coba kita cek Arto yang hari ini juga gila-gilaan lagi pergerakannya memang Arto itu volatil ya karena memang dia bit overnya tipis walaupun market capnya besar oke hari ini Arto naik 5,49% dengan volume yang besar dan membesar ini sayang banget closingnya dia masih agak tanggung ya pasti naik line 17.300 sebelumnya kan dia double top disini top 1 top 2 breakdown ARB 2 kali ini lalu dia turun sampai ke yang kemarin saya bahas ya itu Fibonacci 0,618an disitu pokoknya area kuat deh di area itu kemarin waktu koreksi dia saya bahas masuk 15.600 sampai 14.500an itu area kuatnya si Arto kalau kemarin dia rebound dengan hammer dan sekarang arahnya ke atas untuk posisi sekarang malah Arto ini baru di resist jadi ada potensi besok koreksi juga ya barangkali dia bisa ke 16.900an atau 17.000 yang jelas dari kemarin dia rebound dia belum ada higher low karena dia kan baru ke atas atau swing high kan jadi ya itu dia untuk support sekarang harusnya ada di 16.900an ini shadow yang berhasil ditembus dan sekarang dia masih ada di resist area neckline 17.300 sampai 17.400 worst case skenario ini apa? worst case skenario ini adalah double top lalu ini breakdown pull back untuk turun lebih dalam itu untuk worst case skenario tapi untuk skenario bagusnya ya dia sudah turun dari target koreksinya lalu di cover dan siap swing high baru seperti itu jadi itu perbedaan kecilnya batas resiko disitu dulu aja 16.900an sampai 17.000 supportnya sedangkan resist 17.300an sampai 17.400an kalau bisa break area itu saya rasa Arto bisa kembali menguat kalau support kuatnya jadi 16.000an untuk si Arto ini lihat dalamnya juga setelah main dia keluar dari moving average kembali lagi dan bagusnya dia masuk ke MA50 langsung jadi gak pakai reject-rejectan ya memang ini tipikal saham volatil tapi ya bagus tinggal batas resiko aja kalau masuk mungkin amannya tunggu dia breakout 17.400 dulu aja sih karena memang itu kan resistan kuat ya kalau misalkan beli sekarang ya berarti namanya beli di resistan jadi lebih baik tunggu dia break lalu pull back atau bikin higher low nanti baru masuk disana di area supportnya seperti itu ini di moving average nya juga flow juga masih oke banner movement bagus foreign flow bagus terus juga banner volume nya pun juga bagus oke lah ada tanda bisa ke atas ini tinggal tunggu TA nya break dulu aja seperti itu itu untuk Arto lanjut coba kita cek saya pengen bahas agro dulu aja karena banyak yang tanya sama saya untuk si agro ini dan ya setelah dia lama koreksi akhirnya hari ini naik 5% juga oke hari ini agro naik 5,1% dengan volume yang sebenarnya kalau kita lihat kecil ya tapi yang bagus adalah dia lebih besar daripada volume kemarin jadi kayak kemarin buangannya itu di cover hari ini itu kalau kita mau berperasangka baik agro juga sebenarnya sudah ada divergen dari RSI nya ya ketika disini harga ke bawah sedangkan indikatornya ke atas artinya apa artinya trendnya si agro ini sebenarnya sudah semakin melemah untuk dari posisi pun juga sekarang dia berada di area support itu sekitar 1250-an kemarin dia sampai ke sana 1250-an lalu akhirnya ada reject dan mencoba untuk reversal cuman memang kalau dari apa namanya dari target chart pattern dia masih ada potensi ke 900-an 950-an disini ya dia turun disini bikin cangkulnya lower hike ini bisa bearish flag dan targetnya bisa sampai ke sini cuman memang itu adalah target yang bisa hit bisa gak juga makanya namanya potensi ya karena gak ada yang pasti di market seperti itu untuk saat ini saya rasa agro ini masih spekulatif buy ini ya kalau mau beli karena dia baru mantul dari support belum ada konfirmasi higher low higher hike dan trendnya pun juga masih strong downtrend jadi gak tau ya ini menurut saya pribadi cuman kembali bebas ke teman-teman juga ya kalau menurut saya sih kalau belum punya barang untuk si agro ini lebih baik wait and see dulu aja karena memang dia kemarin turunnya kuat banget artinya downtrendnya tuh parah untuk si agro ini tuh dan harusnya sih kalau memang dia mau reversal bisa higher low higher hike bahkan juga si agro juga sudah jebol dari uptrendnya sepertinya ya kalau kita sambungin gini nah ini kan udah jebol berarti untuk uptrendnya si agro jadi memang agak kurang enak untuk si agro ini bisa aja ini dia pullback mau turun lagi itu bisa juga yang jelas untuk sekarang agro ini masih posisi strong downtrend setupnya yang bagus adalah setup masuk di support atau speculative buy jadi misalkan dia ada pantulan disini 1250 gak bikin low baru bisa beli disana aja terus saatnya ketika mantul take profit karena kalau misalkan nge-swing atau nge-hold di saham downtrend itu bakalan banyak drama serius jadi lebih baik kalau memang dia mau reversal ya biarkan dia reversal dulu aja itu bakalan jauh lebih aman kalau dia bikin higher low lalu higher high seperti itu untuk untuk saat ini supportnya si agro ada di 1250 dengan resisten di 1400 jadi saya rasa ya saya rasa memang ada potensi upside sampai 1400 dan kalau break 1400 baru bakal menarik kalau menurut saya jadi lebih baik wait and see dulu aja tapi kalau menurut saya kalau teman-teman preferensinya beda silahkan keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri kalau misalkan dia jebol 1250 ada potensi dia bisa ke targetnya next support disini 1135 dan kalau dia jebol lagi ya bisa ke 900 1000 dulu baru 900an pas ke target flagnya tapi kalau misalkan dia berhasil break 1400 itu bakal ke resisten selanjutnya di 1600an seperti itu batasi resiko aja karena dia masih parah turunnya ini kalau menurut saya lihat dalamnya hari ini lumayan menarik ada peak akumulasi terlihat beberapa kali dikumpulin juga tapi kalau dibandingkan dengan exitnya masih belum sebanding ya artinya memang bandara volumenya lebih besar daripada apa untuk exitnya daripada inner flownya seperti itu batasi resiko aja sih kalau menurut saya sih lebih baik cari saham-saham yang masih uptrend itu bakalan apa ya setidaknya 50% change kita tuh udah menang di saham uptrend tapi kalau di saham downtrend ya harus pinter-pinter atur posisi kalau menurut saya seperti itu donta agro batasi resiko di support tadi aja lanjut coba kita cek Mtech seperti ini MVP hari ini ya menemani grup-grup MNC yang katanya gara-gara pertunangan anak anak-anaknya oke hari ini Mtech naik 16% ini gila-gilaan sih karena dia saham dengan market cap besar ya Mtech ini kalau gak salah masuk 10 market cap terbesar juga itu dia market capnya 128 triliun hari ini dia naik 16,43% dan kayaknya yang tarik IHSG hari ini itu si Mtech ini Mtech sama Arto ya dengan volume yang sangat besar candle-nya pun juga solid ya gak ada perlawanan sama sekali dia sebelumnya closing-nya pasti hike-nya 2090 cuman memang tuh saat ini Mtech berada di area resistnya seperti itu terakhir Mtech ini patah dari uptrendnya disini dia patah turunnya kuat lalu disini dia tidak membuat low baru berada di area Fibonacci 0,786-nya sayang banget memang 0,618-nya dia jebol lalu dia rebound dari 0,786 di 1.700-an dan akhirnya hari ini ada impulsive movement saya rasa saham-saham teknologi baru pada rebound hari ini ya setelah kemarin pada koreksi semua bisa dilihat dari chart-nya juga ide teknologi ini juga kemarin Mtech masuk ke LG45 jadi memang ada akumulasi asing dan juga flow-nya menarik karena memang ya sama kayak yang kemarin saya bahas lah kayak misalkan Alfamart dan lain sebagainya ketika saham masuk indeks ada yang terpaksa harus beli mau gak mau harus beli cuman kadang kalau sahamnya bagus ya belinya bakalan banyak tapi kalau sahamnya gak bagus ya yang beli gak banyak-banyak seperti itu jadi karena ada beberapa apa ya misalkan anggap reksadana LG45 fund LG45 gitu ya kalau ada saham baru atau saham keluar itu kan harus beli atau harus dijual dan Mtech ini baru aja masuk LG45 jadi ada potensi ini rebalancing juga seperti itu untuk sekarang support terdekat Mtech berarti ada di area 2000 ya 2000-1980 itu supportnya Mtech untuk saat ini karena dia berhasil break saya kira juga cuman sampai 2000 cuman ternyata berhasil sampai 2190 ya dan resisten terdekatnya Mtech ada disini sekitar 2130 ini juga resist 2090 ini sebelumnya dia disini berhenti juga tuh yang resist satunya di 2090 dan resist duanya ada di 2130 kalau misalkan dia berhasil break area itu baru bakal cakep kalau menurut saya tapi kalau misalkan dia gagal break besok koreksi itu 2000 adalah support terdekat dan menarik untuk dibayar barangkali dia mau bikin inverted and shoulder bisa juga ya ini shoulder kiri lalu ini head nah ini calon bikin shoulder kanan seperti itu jadi itu batas resiko aja untuk supportnya area 2000 untuk resistennya 2090 sampai 2130 di dalamnya dia juga setelah kemarin keluar dari MA50 ya dan bikin downtrend channel disini breakoutnya kesamping dengan volume dan akhirnya hari ini naik cukup menarik sih kalau menurut saya udah tidak downtrend lagi berarti tinggal kita lihat dia mau kemana wait in sih dia jalan ketika di resist hari ini flownya juga sangat bagus big akumulasi ya memang MTEC ini flownya kemarin bagus terus ya cuman waktu koreksi terlihat ada distribusi dan sekarang mulai ada akumulasi lagi PTC resiko di support resisten tadi aja kalau menurut saya so far arahnya ke atas kalau misalkan dia berhasil break 2130 ya tuh dan potensi breaknya kalau saya lihat besar sih itu untuk MTEC lanjut coba kita cek kita coba cek apa nih Alfamart saya pengen bahas Alfamart karena kalau menurut saya TA nya udah bagus untuk si Alfamart ini oke hari ini Alfamart naik 8,58% dengan volume yang besar dan candle yang solid dan bagusnya dari Alfamart adalah dia sudah berhasil break 1250 sebenarnya 1250 ini kan resist ya dan hari ini dia sudah berhasil break dan closing di 1265 untuk upside saya rasa Alfamart ini masih sangat bagus untuk keatasnya karena ini ada potensi dia bisa bikin inverted hand shoulder juga shoulder kiri head lalu ini shoulder kanan atau kalau enggak cup handle pun juga bisa yang jelas dia sudah konfirmasi higher low dan higher high disini kan dia high lalu disini dia turun ini membentuk higher low dan ketika dia berhasil break 1240 itu dia higher high artinya sudah uptrend tuh sekarang si Alfamart ini by klasik resistennya pun dia juga sudah di break ya terakhir di 1250 dia berhasil di break dengan volume yang sangat besar juga seperti itu untuk upside saya rasa bisa seperti ini target untuk si Alfamart ini nah mungkin dia bisa kesini sekitar 1400 nah ini juga pas ke area resist ya di 1400 targetnya si Alfamart ini pas sampai area resist atas juga seperti itu jadi saya rasa cukup menarik untuk Alfamart ada potensi upside yang bagus volumenya pun mulai rame juga untuk sekarang supportnya berarti ada di sekitar 1250 sampai 1240 cuman memang belum ada validasi kalau mau aman ya tunggu dia koreksi dulu baru mantul tapi ya besok bisa dilihat ketika kena area itu dan ada tekanan beli saya rasa itu sudah valid menjadi support di sekitar 1240 sampai 1250 sedangkan resisten terdekat ada disini 1300an sampai 1320 kalau dia berhasil break itu bakalan bagus ini juga cukup kuat resistennya karena ketika dia naik ke sana ada volumenya di si Alfamart 1300an jadi besok bisa wait and see dulu kalau kena area 1300 tapi kalau pagi-pagi dijemput 1240 sampai 1250 itu bisa menarik untuk entry kalau menurut saya seperti itu karena volumenya bagus hari ini target so far 1400 dulu kalau dia berhasil break 1300 falling weightnya pun juga sudah break jadi ini bagus juga dan kalau dia tarik pakai Fibu bisa kayak gini juga 1550 sampai low nya di 1020 nah pas targetnya 1365 1350 juga area-area 1400an tadi sesuai dengan patternnya juga seperti itu lihat dalamnya banner volumenya kemarin setelah terjadi buangan mulai ada naik lagi dan kalau dilihat dari moving average nya menuju golden cross dia juga sudah respect sama MA20 nya artinya itu bagus kalau menurut saya itu sih tinggal bisa dilihat aja apakah dia berhasil bertahan di atas 1250 atau enggak kalau bisa bertahan so far arahnya ke atas untuk si Alfamart karena sudah berhasil uptrend seperti itu lanjut coba kita cek yang dijualin oleh asing barangkali ada yang menarik ya yang ada pergerakan hari ini sepertinya kurang untuk yang dijualin asing kecil-kecil pergerakannya kita coba cek yang merah-merah aja untuk hari ini oke ADMR akhirnya ARB juga ya coba kita bahas ADMR setelah sebelumnya naik terus dari IPO ini udah kayak crypto ya untuk si ADMR ini dari IPO nya jadi 100 dari 100 IPO all time sampai 1200 persen dan sekarang koreksi 6 persen yang salah siapa yang salah yang beli di Pujo oke hari ini ADMR turun 6,69 persen ya ARB ya dengan volume yang cukup besar juga di RSI nya juga dia sudah berada di area oversold cuman memang ini baru muncul dan saham IPO itu agak susah teknikal analisisnya karena memang candle nya baru dikit cuman satu hal yang pasti yang bisa kita lihat adalah sebenarnya ADMR nya sudah mulai divergent artinya pergerakannya sudah semakin melemah dimana harga ke atas terus sedangkan volumenya semakin mengecil artinya kan tekanan apa ya orang mau beli itu semakin sedikit dan ketika ada yang jualan yang belinya sedikit nah yaudah yang terjadi seperti ini ARB seperti itu jadi memang tanda-tanda nya sudah kelihatan kalau mau koreksi untuk si ADMR karena yang gak mungkin yang namanya naik terus uang badan juga bisa habis butuh take profit juga seperti itu nah PR nya sekarang adalah support nya dimana dia bisa turun sampai mana itu juga jujur saya gak tau ya kalau pakai candle daily ini gak kelihatan cuman yang jelas pertama kita bisa tarik yang namanya trend line nah mungkin seperti ini ini ada trend line ini support pertamanya dia support kuat sih selama dia gak patah trend line itu gak masalah tapi kalau dia sampai patah trend line dan juga lower low itu masalah banget untuk si ADMR serius jadi untuk saya rasa sekarang bisa batasi resiko di mungkin sekitar 1100an ya itu agak jauh tapi cuman memang itu trigger dari trend line nah kalau kita lihat dalamnya pakai candle intra D ADMR juga pernah saya bahas dia memang sudah divergent ya dulu saya bahas waktu disini cuman ternyata Brazil swing hike lagi ini kan waktu disini kan dia indikator ke bawah sedangkan harga ke atas koreksi dikit lalu ditarik ke atas lagi sebenarnya kali ini malah gak ada divergent ya ketika dia naik harga harga naik indikator naik tuh cuman memang ya divergentnya ada di volume itu tadi sih dan kalau cari support resistnya ada yang cukup kuat ini juga jujur saya juga agak susah ya memang kalau baru IPO itu agak susah pakai technical analysis lebih baik pakai jangan greedy aja itu sih TS 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 trailing stop trailing stop untuk support saya rasa yang cukup kuat disini sih untuk si ADMR ini 1075 ini tuh kalau di atasnya mungkin kita harus pakai candle yang lebih kecil lagi nah gak ada area bis yang cukup kuat jadi saya rasa untuk support ADMR ini yang cukup kuat itu ada di sekitar 1070-an cuman jelas ya kalau dia sampai 1070 artinya pertama dia udah patah uptrend kedua dia juga sudah lower low jadi bakalan kurang bagus nah amannya sih kalau teman-teman punya average di bawah itu bisa start trailing stop tapi kalau belum punya kalau average-nya di atas itu wajib atur porsi banget sih karena ya yang naiknya 1200% ada potensi bisa turun 1200% juga cuman gak mungkin juga kalau dia sampai 100 rupiah walaupun gak ada gak mungkin tapi ya ya itulah konsep dari high risk high return ya ketika returnnya bisa tinggi ya risknya juga siap dengan harus siap risiko yang tinggi juga seperti itu tuh batas risiko dulu aja di uptrend sama di 1070-an untuk si ADMR cuman kalau dilihat dari candle-nya ya candle dan volume-nya pertama volume-nya udah mengecil banget terus kalau disini kan kalau kita lihat dia volume-nya udah mengecil ya tapi di tanggal 19 Januari dia digas lagi ada volume-nya baru disini dia sudah masih membesar dan baru mulai mengecil lagi itu sih yang jelas sudah divergen memang volume-nya harga ke atas volume-nya ke bawah itu sih batas risiko aja kalau kita tarik pakai FIBO pasti dalam ini koreksinya jadi mendingan kita lihat dulu aja ADMR yang jelas jangan ada dulu kalau misalkan besok ada cover-an ada pantulan dan lain sebagainya bisa digunakan untuk atur posisi itu kalau menurut saya yang penting jangan greedy aja deh di dalamnya ini mulai ada yang TP ya memang dari si MG kalau beberapa saya lihat si MG juga yang tarik di bawah baru akhirnya sekarang dia merealisasikan cuannya kalau misalnya dia tarik disini atau dimana saya lupa MG ambil barang cukup besar itu dan ini dia exit seperti itu sih ya memang si ADMR ini belum swing low sama sekali jadi memang agak seremnya kalau dia sampai swing low ya itu bakalan sakit lah kalau nyangkut di atas batas resiko aja kalau menurut saya tuntuk ADMR lanjut coba kita cek kita coba cek apa nih beberapa komoditas hari ini pada koreksi ya karena memang kemarin pada digas jadi hari ini koreksi itu sesuatu yang wajar kalau nitros juga gak sehat kita coba cek yang hijau-hijau aja hari ini masih dihuni oleh saham-saham grup MNC kita bahas satu aja deh kita bahas BBB oke hari ini BBB naik 9,84% dengan volume yang cukup menarik besar ya volumenya ini juga sesuai view kemarin saya bilang BBB itu area kuatnya 1,750% karena itu sebelumnya resist jadi support dan juga kena trend line garis warna hijau itu saya bahas ketika BBB jebol di 2,200an ya WNC di 1,700an aja karena itu adalah area yang kuat untuk si BBB akhirnya BBB rebound dia semakin melemah rebound dan hari ini ada penguatan sampai naik 9% ini saham dengan volatilitas yang tinggi juga dan saya rasa sekarang potensinya sudah bagus cuman yang perlu diingat adalah BBB ini belum ada higher low jadi ada potensi koreksi juga tinggal kita lihat kira-kira dia mau higher low dimana biasanya terjadi higher low ketika suatu saham itu kena resist dan kalau misalkan sudah kena resist nah disitu dia ada pelemahan disitu dia bikin higher low turun dulu koreksi untuk membentuk higher low seperti itu nah untuk saat ini BBB sudah kena resist itu di area 2200an ya 2200 sampai 2150an itu area resistnya BBB dan terlihat ada reject walaupun belum begitu kuat ya rejectnya jadi sebenarnya dia ada potensi koreksi juga untuk support sekarang ada disini sekitar 2070 sampai 930 support yang sekarang ini area lebar-lebar untuk si BBB ini sedangkan untuk resist itu tadi 2200an nextnya ada disini sekitar 2450an untuk si BBB ini nah kalau kita tarik pakai Fibonacci ini kemarin all time hacknya 2900 ini kemarin low-nya di 1705 nah pas banget target dari BBB ini dia ada potensi bisa ke 2480 itu pas di resist dan juga kena Fibonacci 0,618 harapan saya kalau misalkan teman-teman belum masuk bisa dikasih pattern yang sama kayak waktu disini yaitu adalah inverted head and shoulder jadi kan katanya kalau 2022 ini dia mau write issue besar lagi ya dan ada aksi korporasi yang bagus tuh karena ada yang mau masuk lagi ke BBB store model nah kalau memang dia mau swing hack lagi saya harap semoga sih skenario nya seperti itu dia naik kesini dulu 2480 lalu swing low kesini 2200 baru breakout ke atas membentuk yang namanya inverted head and shoulder ini shoulder kiri terus ini dia calon bikin head nah lalu nanti dia koreksi dulu bikin shoulder kanan itu bakalan cakep banget kalau BBB bisa seperti itu tuh cuman so far untuk sekarang swing hack target 2450 dulu tapi ada resisten juga di 2160 dan 2300 seperti itu nanti kita lihat ke depannya yang jelas sudah oke karena BBB juga sudah berhasil break ya dari downtrend channel nya nih jadi sudah ada potensi untuk naik ke atas ini yang saya maksud dengan semoga terulang kembalikan disini dia kena trend line lalu habis itu mantul bikin inverted shoulder shoulder kiri head shoulder kanan habis itu breakout pullback dan naik sampai sini 2900 semoga aja terulang lagi lah ini dengan katalis yang sama more right issue shoulder kiri head shoulder kanan tinggal kita update dalam perjalanan yang sekarang masukin watchlist dulu ya jelas kalau belum punya barang agak riskan kalau mau kejar ya apalagi sekarang posisi di resist tapi kalau udah punya barang tinggal pasang trailing stop dulu tuh so far harusnya upset oke selama trend tidak patah support terdekat itu tadi 2060 sampai 1900 sampai 1900an itu agak besar ya range-nya sedangkan untuk resist ada di 2160 sampai 2250 seperti itu dilihat dalamnya dia juga mau ada big akumulasi lagi dan mencoba kembali ke moving average-nya cuman kalau kita lihat masih ada reject ya ini setelah kemain dia break down ini pullback ada reject jadi kita lihat dulu apakah dia bisa kembali atau enggak seperti itu batasi resiko aja jelas oke mungkin itu konten hari ini mohon maaf kalau ada kurang dari saya mohon maaf juga kalau nge-uploadnya bakal malam banget karena ini saya baru bikin konten jam 2150 ya baru kelar bikin jangan lupa support terus channel cuan-cuan salam dengan cara like, komen, share, dan subscribe dan support teman-teman itu gratis tinggal klik aja tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini sekian dari saya salam cuan